Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberikan sanksi peringatan keras terakhir terhadap Ketua KPU Hashim Ashari dan 6 anggota KPU lainnya pada putusan 4 perkara DKPP Senin Pagi. Sanksi peringatan terakhir diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Pemberian sanksi dibacakan oleh Ketua DKPP Hedy Lugito dalam sidang 4 perkara nomor 135, 136, 137, dan 141 yang seluruhnya mempermasalahkan keabzahan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden ke KPU pada Oktober lalu. 4 perkara yang masing-masing diadukan oleh Demas, Brian, Wicaksono, Iman, Munandar, Haryanto, dan Rumondang, Damanik ini seluruhnya menyoroti proses pendaftaran Capres-Cawapres di KPU Oktober lalu. Karena dinilai telah menyalahi prosedur yang berlaku. Dan para pengadu berpendapat KPU seharusnya mengubah peraturan KPU terlebih dahulu pasca gugatan usia Capres-Cawapres dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pada praktiknya KPU langsung menerbitkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut sehingga dinilai pendaftaran Gibran tidak sah karena belum melalui proses revisi PKPU. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari selaku tradus satu dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023 Perkara nomor 137-PKE-ROMAWI-2023 Dan perkara nomor 141-PKE-DKPP-ROMAWI-12-2023 Selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Selamat menikmati! selamat menikmati